Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semuanya selamat bertemu kembali dengan saya Herius Santo ini ya Kali ini selain membicarakan terkait perkembangan kasus Subang Tetapi saat ini saya ingin menelusuri ini Kebenaran Karena menurut informasi Ada seorang mantan kepala desa Tepatnya mantan kepala desa Bunyayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang ya Yang dimana desa Bunyayu ini sangat terkenal sekali dengan juriannya ya Nah terkadang saya juga sebetulnya ragu ya Tetapi bagaimanapun saya harus menelusuri kebenarannya Katanya orang terbiasa menyimpan uang itu di bank Tetapi kali ini mantan kepala desa Bunyayu Menyimpan uang sebesar 4 miliar itu di tempat seperti ini Oke teman-teman saya sudah berhasil bertemu dengan mantan kepala desa Dan saya akan menelusuri kebenaran apa sih bener atau tidak ya Mantan Kades ini menyimpan uang sekitar 4 miliar Mari kita ikuti videonya 4M kalau nggak salah Waduh Pengen 4M ya Kalau 4M itu nolnya berapa biji Pak Lora 11 Waduh 11 ya Kalau saya belum Belum pernah Pegang uang banyak kayak begitu Bener 4M ya Halo teman-teman semuanya Dimanapun teman-teman berada Kali ini saya berada di suatu tempat Nah di tempat ini ada sesuatu hal yang menarik tentunya Saya yakin teman-teman semuanya akan menyesal Kalau melewatkan video ini Oke teman-teman untuk lebih jelasnya Apa saja yang menarik yang ada di bangunan seperti ini Yuk kita simak Go Nah teman-teman semuanya Ini sebenarnya adalah bangunan kandang bebek ya Tetapi di kandang bebek disini Itu seperti yang tentunya lihat oleh teman-teman semuanya yang ada di sebelah kanan saya Itu adalah bangunan mes karyawan ya Yang dimana di bangunan mes karyawan disini juga sudah ada Komplit ya Tempat tidurnya juga ada Airnya juga ada Listriknya juga Tiga pas disini Nah kenapa listriknya tiga pas Karena di samping kiri saya ini yang ada pelurahan baru nongol nih Kita lihat masuk ke sini pelurahan Ini Itu sebetulnya bangunan peruntukan untuk rumah potong ayam ya Ya untuk rumah potong bebek ya Saya jadi ingat lagu nih Potong bebek Asadi kuali Nih Ini adalah rumah potong ayam Yang dimana Disini juga masih ada mesin freezer Ini masih jalan pak Si freezernya nih Nih Jalan ya Kita Keluar lewat sini juga bisa Oke Cuman sepertinya Pelurahan harus hati-hati nih pelurahan Karena ada Apa namanya Karena ada Mas Biarin dulu aja pelurahan Yang Cuman harus hati-hati pelurahan nih Ada apa namanya Hewan melata disini ya Nah itu kantornya tuh Mes Mes ya Mes Sama Kantor Coba kameramen dilihat tuh Mesnya sangat begitu Kokonya Ini apa Penetesan bebek juga disini Oh iya Lihat dulu sini lah ya Penetesan bebek Ini luasnya berapa hektare pak Lurah Ini 6.000 meter gak 6.000 meter Ini Kondisi kanan ini Sekarang lagi disewa juga Selama pelurahan nih Iya lagi disewa Lagi disewa Populasi berapa pak Ini 6.000 6.000 ya Ini bangunan apa nih pak Ini Penetesan telur Bebek Ini penetasan Ya mesinnya Ini mesinnya Ini mesin penetasnya Luar biasa Ini Pak Aip ini luar biasa Ini mesin penetasnya ya Ya Ini tidak takut ada yang hilang nih pak Barang disimpan begini Tapi ada yang jaga ya Ada Mesinnya ya Ini populasi Apa populasi Kapasitas berapa nih pak Mesin Lumayan gede Yang ini Ada 10.000 10.000 Koper ya Telur Nih Lihat Teman-teman Seperti ini Ini otomatis Isinya Otomatis Gak perlu balik-balik Gak perlu Gak perlu Gunaan atas sendiri Ya Wah Tadi Otomatis ya Otomatis Berarti ada Rak-rak telurnya Nanti di sini ya Jadi Yang Ini toilet ya Nah lalu kita Yang sebelah sini Maskernya ya pak Ini kantor Ini kantor Coba deh bapak dulu deh Bapak kan yang Saat ini Yang kuasa ini Ini kantor ya Cuma kuncinya Yang di bapak Enggak Yang di bawah Kita intip deh Ini listriknya juga Udah gede pak ya Ini kamar mandinya Ini mes karyawan Ini Oh Udah Bisa ada juga ya Mak Ada adegan Berbahaya disini Lalu dulu karyawan Seperti dulu disini Iya disini Dapur ini Luar biasa Sekali teman-teman ya Memang bagi yang Punya duit Ini Berterak Ini bener-bener Sungguh-sungguh 6 ribu meter Ini mau disewakan Saat ini disewa Sama palura Iya Tapi mau dijual Dijual tuh sama Semuanya ya Iya semuanya Pingin Sampai jumpa 4M kalau gak salah Waduh Pingin 4M ya Iya Kalau 4M itu nolnya berapa biji pak lorah 11 Waduh 11 ya Kalau saya belum Belum pernah Pegang Uang banyak kayak begitu Bener 4M ya Tapi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Pak Ini populasi berapa pak Ini 2000 Ini 2000 itu 2500 2500 Ukurannya sama kan Beda Beda lebar Oh beda dilebar ya Ini berarti Bener lagi ya pak Kawatnya pak Pantesan ini aman pak Karena ini Listriknya menggunakan Listriknya menggunakan 3 pas Terus dari sisi keamanannya Ini sudah dibenteng semuanya Ini ya Sudah dibenteng Jadi sangat aman sekali Jadi bagi Jadi bagi Nah ini Nah ini Apa namanya Kandangnya juga menggunakan atap Bajaringan Ya Sesuai informasi yang saya terima Dari Kang Aeb Dan Menurut informasi Tanah ini juga Mau Dijual Nah untuk harganya Mungkin nanti teman-teman Apabila yang berminat Bisa Lihat saja Untuk Apa namanya Akan saya cantumkan Nomor telepon Saya maupun Kang Aeb Atau mungkin nanti Saya juga akan bertanya Nomor telepon siapa Yang akan dicantumkan Apakah pemilik Langsung saya nanti Akan koordinasi dengan Kang Aeb Yang saat ini memang Dia statusnya Menguasai Karena menyewa Tanah ini Nah bagi teman-teman semuanya Yang tentunya tertarik Ingin Beternak bebek Dan kebetulan Belum memiliki kandang Nih Kesempatan ini Kandang bebek Di sini Kita bisa gunakan Untuk beternak bebek Terutama bagi pemula Nah begini nih Pak Lura Kita kan sudah melihat Tadi sesuai dengan Informasi yang diberikan Oleh Pak Aeb Bahwa tanah ini Luas 6000 meter Dan memiliki kandang Yang tentunya Kita sudah lihat Bahwa konstruksinya Ini menggunakan Bajaringan Menurut saya Setelah disurvei Beberapa kandang Ini sangat luar biasa sekali Selain itu juga Di sini memiliki nilai plus Yaitu sudah di tembok Benteng Jadi aman sekali Jadi kita Satu pintu Dari depan Untuk keamanan Ini lebih aman Nah tadi yang ini Saya ditanyakan kepada Pak Aeb Ini sudah dikontrak Sama Pak Aeb Sudah Berapa lama ini dikontrak Satu tahun Sudah dipergunakan Berapa lama Ini baru Enam kali panen Enam kali panen Berarti berapa lama Tujuh bulanan Tujuh bulan Berarti masih ada Sisa waktu sekitar Lima bulan ya Iya Masih ada waktu Lima bulan lagi ya Ini pokoknya Satu tahun kita Enggak ngitung satu tahun Berarti Dua belas kali panen aja Empat puluh hari Empat puluh hari kan Pak Jadi empat puluh hari Nah oke Jadi tadi saya sudah Sampaikan Bagi teman-teman Tentunya Bagi pemula nih Yang ingin Berternak bebek Bisa saja Menggunakan kandang-andang Ini ya Bisa Masih banyak Masih banyak ya Tapi kalau untuk Yang populasi 6.000 Kalau yang ingin aman Aman dalam arti Terbenteng Oh listrik Sudah jelas Rumah sudah enak Berarti menggunakan yang ini ya Iya yang ini cocok aman Cocok ya Untuk populasi 6.000 ya Berarti kalau untuk Populasi yang 10.000 Kan ada yang Masih ada yang tadi Oke jadi Sekali lagi Tapi kalau seandainya Ah saya ingin Dibeli saja nih Dijual ya Dijual Dijual Pak Udah Sudah berhubungan langsung dengan Udah ini yang punyanya Pak Doni Oh Yang punya bebek Dwer Gitu ya Dan udah sampaikan Mau dijual Oke 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 Nah itulah teman-teman Saya sudah bincang dengan Kang Aed Salah satu Apa ya Namanya penggerak Usaha Pertanakan budidaya Bebek Baik bebek packing Maupun bebek hebrida Nah sekali lagi Bagi teman-teman Tentunya Yang ini mencoba Untuk berusaha Beternak bebek Selain daripada Tadi sudah disampaikan Ada tempatnya Mungkin Pak Lura juga bersedia Untuk jadi mentornya ya Bisa bisa Bagaimana sih Apa namanya Mengurus bebek yang baik Perawatannya dan sebagainya Bisa bisa Kita dibimbing lah bisa Dibimbing ya Oke Teman-teman Mungkin di video kali ini Itu saja Dari kita ya Ini sebagai Informasi dan edukasi saja Mudah-mudahan informasi yang saya berikan Dapat bermanfaat Untuk Teman-teman semuanya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton